Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu Tidak terasa dari tahun ke tahun ya Bapak Ibu Kita sudah masuk ke tahun ketiga Kalau tidak salah ini Terkait dengan asesmen nasional Dan judul kita kali ini Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang asesmen nasional 2023 Adakah yang berbeda dengan tahun sebelumnya Baik Bapak Ibu Kita nanti coba untuk Ijin ya Bapak Ibu ya Nanti untuk memberikan paparan ya Terkait dengan asesmen nasional Di tahun ini tahun 2023 Kita nanti akan berbicara konsep Mekanisme pelaksanaan dan evaluasi tentunya Baik Bapak Ibu Ijin ya saya ini untuk menyampaikan Materi kita tentang Selamat datang asesmen nasional Tahun 2023 Yang pertama kita akan bicara konsep dulu Bapak Ibu Apa itu sih sebenarnya Apa yang dimaksud dengan Asesmen nasional AN Nah asesmen nasional itu adalah Salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan Salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan Ya jadi Apa namanya Asesmen ini karena disini evaluasi sistem pendidikan Sehingga Banyak ya yang dinilainya Sehingga AN ini nanti akan memunculkan Berbagai macam hasil dari AN ini Seperti misalnya ya Literasi, numerasi, kemudian Surupai lingkungan, surupai karakter Itu banyak sekali Nah disini asesmen ini bertujuan untuk apa Mengukur hasil belajar kognitif Hasil belajar non-kognitif Kemudian kualitas lingkungan belajar Padat satuan pendidikan Itu Bapak Ibu Nah Instrumen yang digunakan untuk mengukur Aspek-aspek pada asesmen nasional itu Yang pertama Adalah AKM Instrumen AKM Instrumen asesmen Instrumen asesmen Apa ini? Kompetensi minimum Digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif Kemudian instrumen surupai karakter Digunakan untuk mengukur hasil belajar non-kognitif Jadi untuk AKM Literasi, numerasi itu untuk mengukur kognitifnya Kemudian untuk instrumen surupai karakter Ini untuk mengukur hasil belajar dari non-kognitifnya Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah instrumen surupai lingkungan belajar Sulingjar Surupai lingkungan belajar Digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan belajar Pada satuan pendidikan Campurkan aja dulu itu Bapak Ibu Nah itu yang dimaksud dengan asesmen Jadi asesmen itu sebenarnya bukan ujian Beda ya antara ujian dengan asesmen Lalu mengapa? Mengapa sih perlu asesmen nasional? Mengapa asesmen nasional itu diperlukan? Nah asesmen nasional sebagai bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat Diperlukan dalam rangka memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif untuk menghasilkan profil pendidikan Nah profil pendidikan tersebut terdiri dari ada profil satuan pendidikan Profil pendidikan daerah dan profil pendidikan nasional Jadi hasil daripada asesmen nasional itu nanti Bapak Ibu Jadi ada tiga laporan Ada tiga profil yang pertama nanti mencerminkan bagaimana kualitas disatuan pendidikan Ya kemudian yang kedua ini untuk pendidikan daerah Kebuatan kota Dan yang ketiganya adalah profil pendidikan nasional Itu Bapak Ibu Kemudian siapa peserta asesmen nasional itu? Ini juga masih belum tidak ada perubahan Jadi peserta asesmen nasional itu Pertama peserta didik Nah ini peserta asesmen nasional terdiri dari Peserta didik Kemudian kepala satuan pendidikan Dan ketiga pendidik Untuk peserta didik Bapak Ibu Ini ada tiga tahapan atau tiga macam nanti yang harus diikuti Yang pertama adalah AKM Yaitu literasi numerasi Untuk peserta didik Yang kedua adalah Untuk surupai karakter Kemudian yang ketiganya adalah Surupai lingkungan belajar Ini untuk peserta didik Kemudian yang kedua Bapak Ibu Untuk kepala satuan pendidikan Kepala sekolah Kepala sekolah hanya mengikuti Surupai lingkungan belajar saja Jadi yang ikut tiga-tiganya adalah Hanya siswa Jadi kepala sekolah dengan guru Ini hanya Surupai lingkungan belajar saja Yang diikuti Tidak ikut AKM Juga tidak ikut surupai karakter Nah perseratan peserta sekarang Bapak Ibu Untuk peserta didik dulu ya Karena peserta ini kan ada Ada tiga ya Ada tiga peserta Ada tiga jenis peserta Peserta didik Kemudian kepala sekolah dan guru Nah sekarang untuk peserta didik dulu Untuk peserta didik yang terdaftar di dalam Podik tentu ya Kemudian Perwakilan peserta didik kelas lima Kemudian kelas delapan Untuk SMP SMA SMK itu kelas sebelas Ini juga tidak ada perubahan Ya Bapak Ibu Saya pikir ini sama Kita langsung saja deh ya Yang lain-lainnya Nah kepala satuan pendidikan Kepala satuan pendidikan dan pendidik Artinya kepala sekolah dan guru Nah ini perseratannya adalah Seluruh kepala satuan pendidikan Yang terdaftar dalam dopodik atau emis Emis di Kemenag Kemudian seluruh pendidik Yang terdaftar dalam dopodik atau emis Kemudian seluruh kepala satuan pendidikan Dan pendidik yang terdaftar secara valid Dan mutahir Dengan status aktif ya Menjabat Bagi kepala sekolah Dan aktif mengajar Bagi pendidik dan pada satuan pendidikan Itu Bapak Ibu Kemudian jumlah peserta AN Bapak Ibu Nah ini juga Sepertinya belum ada perubahan Untuk SDMI Adalah ini maksimalnya 30 Dan cadangan 5 orang Jadi tidak ada perubahan Yang kedua Jenjang SMP ini 45 orang Cadangannya juga 5 Kemudian untuk jenjang SMA MA SMK MAK Dan yang sederajat Maksimal 45 Dan cadangan 5 Kemudian untuk jenjang SDLB Maksimalnya 30 orang Sama cadangan ini juga 5 Kemudian untuk jenjang SMPLB 45 Cadangan 5 Jenjang SMA LB Maksimal 45 Cadangan 5 Jenjang paket A PKP Ini kursus ya Ini maksimal 30 orang Dan cadangan 5 Jenjang paket B juga sama 45 Cadangan 5 Dan paket C juga Maksimal 45 Cadangan 5 Itu jumlah peserta AN Kapan dilaksanakan Nah ini bapak ini jadwal AN Tingkat SMA Ya bapak ibu Jadi ini diawali dari kegiatan Sinkronisasi Simulasi SMA SMK Sederajat ya Ini dimulai nanti Tanggal 28 Sampai dengan 30 Juli ya 2023 Bentar lagi ya Satu bulan lagi ya Dan diakhiri nanti dengan pelaksanaan sulinjar ya Kepala sekolah dan guru Tanggal 11 sampai 24 September Jadi dari bulan Juli Agustus Kita harus stand by bapak ibu Ya Oke kemudian untuk jadwal tingkat SMP SMP Sederajat Ini dilaksanakan Tanggal 28 sampai 30 Juli 2023 Ini sama tidak ada perbedaan Ini sinkronisasi simulasi SMP Sederajat Kemudian Hanya berbeda Kalau untuk Pelaksanaan Ini agak berbeda ya Oke saya bacakan Simulasi Untuk SMP ya SMP Sederajat nih Simulasi 31 Juli Sampai 3 Agustus Kemudian Tanggal berapa ini 5 atau 6 September 5 sampai Maaf Sampai 10 September Ini sinkronisasi gelah dibersih 11 sampai 14 September Ini gelah dibersih SMP Kemudian 25 September Sampai 5 Oktober Pelaksanaan Pelaksanaan Sulinjar ya Kepala Sekolah dan Guru Ini Kemudian Kemudian Sinkronisasi pelaksanaan Ini tanggal 15 sampai 17 September Pelaksanaannya tanggal 18 16 18 Sampai 21 September Kemudian Kemudian pelaksanaan paket B 23 sampai 24 September 2023 Oke Ini untuk jadwal tingkat SD Nah kalau untuk tingkat SD Bapak Ibu Ini tingkat SD ini Agustus ya Pokoknya dari awal Agustus Dan berakhir di bulan November Ini harus masih stand by Nah alokasi waktu Bapak Ibu disini sudah ada jadwalnya Alokasinya Jam 7.30 mulai Dan berakhir Setiap harinya hari pertama itu Sampai pukul 15.30 Ya Demikian juga dengan hari kedua Sama Kemudian alokasi waktu jenjang SMP Ini juga sama dari 7.30 Ya Kemudian berakhir sampai Tidak perbedaan ya Sama Nah itu Bapak Ibu Kemudian Di mana dilaksanakan Nah Di mana AN ini dilaksanakan Peserta didik melaksanakan Di satuan pendidikan Perguruan tinggi Instansi Lembaga pemerintah Swasta Atau lainnya Menyesuaikan dengan kondisi Infrastruktur di satuan pendidikan Oke Jadi artinya Kalau misalnya Bapak Ibu jaringannya kurang bagus Kemudian ingin berpindah Atau Perangkat Bapak Ibu ya Perangkat kerasnya misalnya kurang Seperti kepemilikan IT Kemudian Onbrook Chromebook Chromebook Kemudian apalagi itu Komputer Atau apalah Laptop ya Tidak memadai Maka boleh ya Dibiminjam Termasuk tempat Mungkin Bapak Ibu bisa menumpang Dan lain-lain Nah ini untuk Di mana Ya AN dilaksanakan Kemudian Kepala satuan pendidikan dan pendidikan Mengisi instrumen Survelling Pengumun belajar Dilakukan secara mandiri Dan daring Tanpa ditentukan lokasi Jadi kapan saja Di mana saja Silahkan Untuk Kepala sekolah dan Guru Ya Nah kecuali untuk Peserta didi Jadi Pertanyaannya tadi Di mana AN dilaksanakan Nah jadi untuk Peserta didi Kelesu Diupayakan Itu di satu tempat Tidak harus di sekolah Tadi disesuaikan dengan kondisi Tetapi Untuk guru dan kepala sekolah Itu Dilingkungan Apa Dapat dilakukan secara mandiri Tanpa ditentukan lokasinya Oke Bagaimana AN dilaksanakan Nah ini Bapak Ibu Mulai dari persiapan Kemudian infrastruktur Verifikasi Kemudian modanya apa Kemudian status Dari web ANBK Status komodernya moda Kemudian penetapan Gelombang Simulasi geladi Sampai ke ANBK utama Luar biasa Ada 10 tahapan Pelaksanaan ANBK Diingat ya Ada 10 tahapan Mulai dari Persiapan Kemudian infrastrukturnya Verifikasi Kemudian web ANBK Statusnya Kemudian penentuan status Jadi status disini Bapak Ibu maksudnya adalah Satuan pendidikan memilih Status pelaksanaan Mandiri atau menumpang Begitu ya Nah kemudian Moda Untuk pelaksanaan BK ini kan ANBK mandiri menentukan Moda daring atau semi daring Jadi untuk penentuan Apakah daring Atau moda daring Kalau statusnya menumpang Atau mandiri Atau mandiri ditumpangi Nah begitu Kemudian Penetapan Kemudian gelombang Jadi nanti memilih gelombang Pelaksanaan silahkan Nanti untuk itu disesuaikan Dengan kondisi tadi di lapangan Kemudian simulasi Atau geladi Dan terakhir ANBK Utama Ada 10 tahapan ya Bagaimana dilaksanakan pendataan Nah ini bagaimana AN dilaksanakan Tentu melalui pendataan Bapak Ibu ya Ini sudah dimulaikan di bulan Ya bulan apa Sekarang melalui apa? By Juni Bulan depan sudah dimulai sebenarnya Mulai dari apa itu Update atau verifikasi data Kemudian Pendaptaran dan lain-lain ya Itu dilihat ya Itu bisa Langsung oleh tim teknis Atau proktor di sekolah masing-masing Bapak Ibu Kemudian Kemudian Untuk Apa namanya ini Pendataan ada 9 tahap Sebenarnya Jadi mulai dari Pengolahan data Kemudian peserta didik-pendidik Dan kepala satu pendidikan Yang berkeluar Juntung Indonesia Yang berkeluar Juntung Indonesia Keras ini Agak maraton kerjanya ini Adalah para teman-teman Yang ada di Satu pendidikan Dalam ini proktor dan tim teknis Di kecamatan Jadi itu saja Bapak Ibu ya Gambaran sekilas Terkait dengan Pelaksanaan AN ini Di tahun 2023 Sepertinya ya Masih menggunakan pola layang lama Tidak terlalu banyak yang berubah Malahan Malahan nyaris Tidak ada yang berubah Begitu Di tahun sebelumnya Admin berdoa Mudah-mudahan Pelaksanaan AN Tahun ini Lebih baik Kemudian lancar Ya Tidak ada kendala Dan yang lebih penting adalah Terjadinya perubahan Ya hasil Perubahan nilai Kalau ada nilai Mungkin perubahan predikat Begitu Ya untuk tahun 2003 Intinya AN di tahun ini Berharap Lebih baik dari tahun sebelumnya Sehingga progresnya bisa naik Itu saja yang dapat Abin sampaikan Terima kasih Semoga Informasi yang Dibagikan Dapat memberikan manfaat Kepada Bapak dan Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati